Intro Sahabat berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini Intro Ya, sahabat suara Sidoarjo, selamat pagi, apa kabar ada pagi hari ini? Selalu sehat ya, mudah-mudahan begitu Kira memang harus selalu menjaga kesehatan Apalagi di tengah kondisi yang kita lagi dihadapkan dengan wabah virus corona seperti ini ya Sahabat suara Sidoarjo, nah pagi hari ini senang sekali rasanya Sety Kamsar Bisa menemani Anda kembali seperti biasanya di hari Sabtu pagi Dari jam 7 sampai jam 8 pagi ya Nanti kita akan berbincang di program Digital Business Series Di kesempatan pagi hari ini nanti kita akan lanjutkan untuk membahas tentang Tutorial Content Marketing WordPress dengan Localization Ini di bagian yang ketiga Nah saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Ida Masari Sahabat praktisi dan coach digital marketing Dan digital startup Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Idam Oke, nanti kita coba hubungi lagi ya Bapak Muhammad Ida Masari Yang sudah siap nantinya tentu akan berbagi ilmu juga dengan Anda semua sahabat Sidoarjo Dan ya siap-siap deh ya Kalau memang ada handphone, ada laptop Langsung taruh di depannya Nah jadi nanti langsung bisa mengikuti penyampaian atau ilmu dari Pak Idam Langsung bisa praktek gitu ya Nah nanti kita lanjutkan ya sahabat Sidoarjo Tapi karena ini sudah di bagian ketiga Nanti kita akan coba untuk ulang kembali Sedikit review di materi yang pertama dan kedua ya Tentang tutorial konten marketing WordPress dengan localization Nah ini karena memang Ini spesial sekali untuk Anda yang baru saja bergabung Jadi nanti kita akan review sedikit ya Jadi biar hari ini bisa mengikuti kembali Penyampaian terkait dengan konten marketing WordPress dengan localization Bagian yang ketiga Nah ini berarti kan kalau ngomongin localization Nah ini seperti apa Nanti kita akan membahasnya bersama dengan Pak Idam ya Karena kemarin sempat yang jadi praktek itu saya Itu ya Pak Idam ya Dan oke kita selamat bersama dengan Pak Idam Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi, apa kabar? Baik, baik, baik Terisolasi kah di sana? Iya Istilahnya self lockdown Self lockdown Aduh Self ya Atau di rumah saja Nah ini nih bukti bahwa bisnis itu gak akan pernah hancur Tidak ada yang pernah gagal Kalau kita sudah bisa mengikuti perkembangan digital yang ada Belajar ini Ini dia Pak Idam Benar gak sih? Iya Mbak Tika Benar Jadi ini lagi dibicara nih Mbak Tika ya Jadi di bisnis itu kan ada Kalau yang perusahaan besar ya Pasti ada risk managementnya Risk management kan cuma identifikasi ya Kira-kira threatnya apa ke depan gitu ya Ancamannya apa ke depan ya Terus ada lagi Kalau sudah terjadi nih Mesti ada business continuity managementnya Ini jarang orang punya ini Karena cuma perusahaan besar Sekarang baru berasa ya Mohon maaf Tapi tergantung ya Mbak Tika tergantung dari skala bisnisnya Apakah mikro sampai perusahaan besar Kalau saya dulu sih ngalamin Mbak Tika Mengenai disaster nih Baik flood ya Banjir saya ngalamin Seminggu di rumah Terus virus Kalau virus ya terus sendiri Virus komputer ya Virus komputer ya Virus komputer ya Liberty management ini minggu depan ya Saya pikir perlu banget nih Keliatannya banyak kalang kabut Perihal disaster Bukan disaster ya Pandemik gitu ya Pandemiknya Ya inilah dibutuhkan digital Apa pengetahuan terkait dengan digital ya Digital bisnis Ini memang Sangat-sangat dibutuhkan ternyata Kalau kondisi seperti ini Nah itu dia Baru terasa sekarang kan Coba dari kemarin-kemarin siap ya Artinya kita bisa persiapkan Untuk mana-mana mungkin Disaster yang Ini kita di Indonesia ini Ring of Fire Ring of Fire itu digeling oleh gunung-gunung api Yang aktif terus Jadi yang namanya ini ya Perusahaan besar ada namanya Disaster recovery site Jadi seandainya Ada lockdown di kantor itu Artinya Bung Orang untuk bekerja Tapi di Koneksinya misalnya di Singapur Yang gak terjadi Gempa bumi Atau terjadi gunung-gunung Makanya Taruhnya tempatnya itu Lokasi disaster recovery site-nya itu Di luar Indonesia Karena Indonesia Rawan terhadap Bencana gunung api Karena ring of fire loh Gunung api banyak loh Iya Itu bener fakta Ring of fire Oke sekarang kita ngomongin nih Praktek bagaimana nih Jangan ngomongin ini aja ya Ya Business continuity Business management Itu dokumen kan Implementasinya bagaimana Nah Semangat pagi ya Semangat pagi ya Sahabat surah Sidoardis Seluruh Indonesia Pastinya Karena ini youtube channel Iya Bisa diakses Dimana aja Bahkan Masyarakat Indonesia Yang ada di luar negeri ya Nah Materi kali ini Judulnya ini lanjutan Mbak Tika Tutorial content marketing Wordpress Dengan lokalisasion Penting sekali Mbak Tika Lokalisasion Sekarang Kemarin ada yang nelfon saya ya Ada yang nelfon saya Jadi ada Teman saya yang punya Ayasan Jadi menangani beberapa Beberapa Apa ya Beberapa Mohon maaf Anak-anak yang terlibat Kasus gitu Habis keluar dari penjara Akhirnya dibina Mbak Tika Pada sekitar Seribuan orang Nanti saya ikut Naparin ya Kemarin nelfon saya gitu Butuh saya Mereka ada Cuma ini Cuma Mereka jual mie ayam Lokal main ya Yang beli mie ayam kan Sekitar aja Mbak Tika Beli mie ayam ya Di Di deket Ini dong Ya deket nyantor Di sosok Masa beli di Jakarta Iya Nanti keburu Cair kan Iya Oke Jadi ini ya Saya recap ya Biar paham Yang baru aja Menyimak Ini ketiga Yang pertama itu Pastinya kita harus Reset dulu Mbak Tika Reset Mohon maaf Kali ini saya kasih contoh Jasa MC Karena ya Orangnya ada deket saya Itu dia Nanti saya langsung praktek Mbak Tika ya Saya langsung praktek Taruh di web saya Kira-kira nanti Dalam 1 ya Kita lihat deh Nanti saya buat Hari ini juga Saya buat ya Oke Nanti pakai nomor Telepon Mbak Tika Jadi mohon maaf ya Sahabat Suara Sudorjo Bukan Mbak Tika aja Sebagai Karena contohnya Dekat saya Ya saya langsung pakai Nomor HPnya Mbak Tika Oke Jadi pasti kita harus Reset Kemarin itu Resetnya kita pakai Sudara-hana aja Yang gratis Yaitu All in title Kita udah dapet ya Mbak Tika ya Kemarin udah dapet Coba set versi ya Dapet itu Nanti Mbak Tika Minggu kemarin Dan minggu kemarin Jawa 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 lagi Jasa MC MC Saya langsung aja ya Jasa MC Pakai D deh Boleh pakai D atau enggak ya Jasa MC Kemarin udah dicoba ya Jasa MC Karena apa Jasa MC Jasa MC ada yang cari loh Kita cek lagi ya Sahabat Suara Sudorjo Bisa cek juga Jasa MC Apakah ada pencarinya Ada Banyak Karena saya di Jakarta Ada yang nyari Jasa MC Jakarta Jasa MC Ulang Tahun Anak Karena saya di Jakarta ya Kalau Mbak Tika Di Sudorjo Pasti beda Munculnya Sidoarjo Surabaya Pasuruan Yang dekat-dekat Terus ini ada Jasa MC Even Jakarta Jasa MC di Jakarta Bahkan di Malang Top juga orang Malang Sampai ke Jakarta Sampai di Jakarta ya Iya Di Malang Jangan-jangan pemain orang Malang Kemana-mana nih Jasa MC murah Jakarta Jasa MC Surabaya Iya Masuk juga ya Top ya Jawa Komun Oke Sekarang saya buat Untuk judulnya Jasa MC Langsung ke kota dulu ya Mbak Tika ya Jasa MC di Sidoarjo Pastinya Sidoarjo itu Kabupaten ya Iya Bukan kota ya Kabupaten ya Oke Kabupaten Kabupaten kan Di bawahnya ada Kecamatan-kecamatan Terus kelurahan-kelurahan Kalau desa Tidak ada ya Kelurahan Mas ya Ada juga yang desa Ada desanya Ada desanya Ada desanya Ada desanya ya Kayaknya ya Sidoarjo ya Ada-ada Sama ada ya Desa Terus Kelurahan Tingkatnya sama ya Iya Bahkan di kampung orang Tauh saya ini namanya Nagari Oh Oke Nagari itu desa Desa Nagari Oke Nggak Nagari Sebut Nagari Itu desa Oh Oke 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 saya langsung aja ya Karena di jam setengah lapan ini Jasa MC Di Sidoarjo Jasa MC itu Buying keywordnya Itu harus pertama Ada buying keyword Buying keyword itu Buying ya Artinya Keyword yang Banyak dicari orang Dan tentu aja orang kebelet Pastinya Jasa MC Jual Kripik Bronis Jual Kopi Demang Jual Jayaning Jahe Udah coba itu Kemarin Oh udah ya Ratik Sewu udah coba Udah Jayaning Saya banyak Banyak nyimpen jahe Sekarang Iya sama Kemarin langsung Diminum itu Bisa enak Dingin enak Dianget juga enak Tapi agak pedes kemarin Ya tapi hati-hati ya Bagi penjual Saya bilang ke Yang punya Tonernya Jayaning ini Bu Bu Apa lupa saya nama Bu Nining Bu Nining Hati-hati Ini Jahe ini bukan Menyembuhkan Virus Corona ya Tapi Meningkatkan Imun Hati-hati Kita harus jujur Jangan Jangan bilang Bisa memberantas Corona Nanti Dimarahin Dimarahin Pemerintah Meningkatkan Imun Ya benar Pasti Oke Oke Selanjutnya Jasa MC Di Sudah Tadi ada Mbak Input dulu Setelah itu Kotanya Localization Tadi ya Localization Atau Local Business Teknis Atau Isilah Teknisnya Local SEO Search And Optimization Hubungi Pakai hub Aja ya Nah Masalah Orang Tau Kalau hubungi Saya Nomor Tepun Batika Ini 0 Saya Apa kok 0822 3303833 Wow Nomor cantik Oke Jasa MC Jasa MC Di situ Hubungi Oke Oke Kok tidak ditemukan hasil ya Disini ya Oh belum Karena belum dibuat kan Oh ya Belum-belum bikin memang Website Oke Kita udah nyiapin ya Mbak Tika Kita udah nyiapin Udah reset Udah dapet titlenya Jasa MC Di situ Harjo Hubungi 0822 330 38 330 Ini namanya Call to action Artinya Kalau orang Kalau mau bertindak Kalau mau beli Hubungi ke siapa Jangan sampai Nggak ada nomor HPnya Bingung nanti Oke Kita kelamangan satu Setelah itu What's next Iya Akhirnya apa Terjadi bounce rate Orang kabur Gara-gara Nggak ada nomor HPnya Jadi penting banget Di ujungnya Kasih Nomor HP Nanti ada klik W.A. Biasanya Orang senang W.A. Orang Indonesia Utama ya Kalau orang Amerika Senang Facebook Messenger Agak beda-beda Oke Siapkan gambar Saya pakai gambar Capture-an dari ini aja deh Capture-an dari Pemaparan hari ini nih Saya capture dulu ini Saya udah ada sih Saya capture aja Terus Jangan lupa gambar Cukup satu gambar Terus tadi satu judul Oke Saya copy Gambar Saya udah siapin ya Saya udah siapin gambarnya Terus Saya udah siapin Nah sekarang saatnya Kita ngecap Mbak Tika Ngecapnya kayak gimana ini Kalau versinya Pak Ida Sebenernya gini Saya hampir tiap hari Ada nelpon Gara-gara saya Storytelling Coba cek deh Ada Saya gak jualan loh Gini Service Iphone Jakarta Atau service Iphone ITC Jakarta Saya selalu nomor satu loh Orang WA saya terus Orang Ngepon saya terus Dikira saya jualan Atau saya punya toko Padahal enggak Saya storytelling loh Saya cerita loh Bukan jebakan Batman ya Bukan salah saya Ini gara-gara Boing keyword Tapi kalau orang dikebelet ya Orang gak peduli Apakah orang dikejualan Apakah cuma storytelling Apakah jadi reseller Terserah Saya kebelet Nah ini penting Jadi kita harus Manfaatkan Momen kebelet Caranya gunakan tadi ya Pakai buying keyword Terus pakai kota Kita sasar kota aja deh Jangan saya Indonesia Terus pakai call to action Oke Sekarang saya login ke wordpress Website ya Website ya Muhammadidhamazari.com Ini saya sudah login Sahabat suara sudor aja Bisa langsung praktek Kalau sudah punya Wordpress pastinya Bisa gunakan juga blogspot ya Masih saya ya Blogger ya Yang gratisan Pastinya loginnya Login Login itu ada username Dan passwordnya Terus post ya Ada post Terus Oke lah Saya anggap Sahabat suara sudor aja Paham semua Yang mengenai wordpress Nah Di kolom title Saya taruh langsung Jasa MC Di Sidoarjo Hubungi 0822 Sekian-sekian Terus Setelah saya Copy paste Di kolom title Saya copy paste lagi Di body text Semakin cepat ya Jadi syaratnya Sederhana Sebenarnya cukup title Cukup di body text Pakai gambar satu Itu udah jadi loh Oh Udah SEO friendly ya Oke SEO friendly ya Artinya Menurut robot Botnya Google Itu oke Tapi Menurut user Gak oke Sekarang jamannya User experience Artinya apa Loh Ini apaan sih Artikel cuma sebaris Oke Halaman satu Berarti kayak dengan Sebaris kata gitu aja Iya Orang gak ada experience nya Ini ngaco ya Akhirnya abang kabur Terjadi bounce rate Kalau bounce rate tinggi Orang kabur Akhirnya gak jadi Closing gambar tiga Ini saya contohin aja ya Bagaimana Kalau bisa Google Gase MC Di Sidoarjo Oke Di sini Oh ya Sahabat suara Sidoarjo Bahwa ada Dua komponen Di WordPress Ada readability Ini User experience Di sini udah oke loh Batika Artinya bagus kan Artinya Udah Saratnya udah ada Udah ada kata Udah ada kalimat tadi Udah ada type Tau loh Tapi SEO nya Belum oke Karena gambar belum ada Saya tambah Gambar penting banget Gambar saya tambah Sini Saya tambah ya Saya Gambar tadi ya Gambar tadi Ini folder saya Kedalam banyak banget Berarti kalau misalkan Kita cari itu Udah muncul gitu Pak Idam Tidak Pastinya kan Google Crawling dulu ya Crawling dulu Crawling dulu Tergantung dari webnya Apakah webnya udah Autority pendah Tapi Itu kan suka-sukaan di Google Bisa aja loh Saya posting hari ini Besok muncul Yang tahu Algoritma Google Cuma Google Dan Tuhan Kita hanya berusaha Oke Baik Oke Ini saya udah Saya dikasih gambar ya Gambar penting Karena di gambar itu Ada namanya Altex Altex itu berpengaruh Altex Judul gambarnya Ya Altex Judul gambar harus sama ya Dengan judul gambar kan Diriname ya Diriname Kita ganti Kita ganti dengan Tadi ya Jasa MC Di situ audio Hubumi Sekian-sekian-sekian Judul gambar harus sama dengan Sama dengan judul tadi Tadi yang hasil-reset tadi Oh Judul hasil-reset Oke Oke ini ya Coba kita lihat Nah Readability langsung good loh Keren kan Gara-gara ada satu Gambar Ada satu baris Di pada teks Ada title pastinya Tapi SEO Belum ini Belum oke Kenapa Masih kurang ya Karena ini ada Satu lagi Karena saya belum menentuin Kira-kira Fokusnya dimana nih Oke Saya masukin disini Nah Udah oke juga Udah selesai Mbak Tika Fokus ini Maksudnya fokus Untuk Nah Gini Mbak Tika Ini ada salah satu Feature di WordPress Jadi kita tentukan Google Bingung nih Ini kira-kira Orang ini mau ngapain nih Maksudnya Keywordnya Mau yang mana Yang mau difokusin Di halaman satu Google Ada kolomnya Berarti Kolomnya namanya Focus Keypress Saya masukin Tadi saya belum masukin ya Emang harus dimasukin sih Wajib Nah sekarang Udah Readability good SEO oke Udah langsung jadi Artikelnya Sebentar kan Tapi itu yang Yang diharapkan Robot oke Tapi gak diharapkan oleh user Hati-hati User merasa masih kurang lengkap Gitu ya Masih kurang Ini apa nih Cuma jasa FCD Setelah Joe Jasanya apa aja Terus pricingnya Pricing loh Kita sensitive Pricing Pricingnya berapa Terus yang murah Ada penda Saya hubungin kemana Blah-blah-blah Nanti kita contohin ya Kita contohin Nanti saya buat Kata-kata sendiri Nanti dibantu Mbak Tika Ini saya Save dulu Belum saya publish ya Oke Saya save dulu Apa mau langsung quiz nih Nah quiz dulu aja Karena sudah menit 30 Setelah quiz Saya kejada beberapa sponsor Oke siap Berapa informasi ya Quiznya ini Pastinya berhubungan Dengan materi Pagi ini Saya baru baca kemarin Jadi Ada 15 Bahasa Inggrisnya 15 Best And most popular CMS CMS ini WordPress Dan lain-lain CMS Singkatan dari Content Management System Platforms In 2020 Di tahun 2020 Ini menurut WP Beginner WP Beginner.com Jadi pertama Ada WordPress.org Pertama ya WordPress ya Kedua jumlah Pasti Mbak Tika Pernah denger ya Jumlah ini Populer banget Udah lama Dijadul banget Ketiga Drupal Ada 15 4 Woo Commerce 5 Big Commerce 6 Shopify WP masuk loh 7 WordPress.com Agak beda .org Dan .com .com itu biasanya .org Biasanya dipakai Hosting-hosting Kalau kita berbayar Mereka pakai .org Kalau .com tinggal kita Browsing aja Mbak Tika Sahabat-sahabat WordPress.com Kita bisa pakai gratis Tapi Kita dapat Sakt domain Misalnya gini Atikamc.wordpress.com Gak bagus kan Seharusnya Atikamc.com Gitu ya Kita gunakan .org Yang berbayar Terus Kedelapan Ada Goals Kesebilan Magento Terkenal juga Udah jadul juga ini Masih bertahan Sampai sekarang 10 Text pattern 9 11 Wix Wix.com Ini bagus loh Wix.com 12 blogger Blogger gratisan Terus 13 Beatrix 24 14 Type 3 15 Presta Shop Nah ini terkenal juga nih Presta Shop Jadi 15 ya Sebutkan 2 hari dari 15 tadi Silahkan jawab Nanti Jam 8 nanti Saya akan Melantarkan pertanyaan Di IG saya Follow dulu IG saya At Idham Azardi Dan IGnya Review Suara Surarjo At Suara Surarjo .fn Selamat menjawab Jangan lupa Mention ketiga Temuan IG Lainnya Oke Baik Nanti ya Dijawab Pak Idham Ini untuk pertanyaan Kuisnya 2 aja Dari 15 tadi ya Oke Baik Kita boleh Sapa dulu dong Yang sudah bergabung juga Di Youtube channel Suara Surarjo Sudah banyak ya Selamat pagi Mas Yudi Ananta Makasih Ini luar biasa Top katanya Pak Idham Makasih juga Mas Yudi Ini Pak Yudi top Dengan Siapa nih Gria Camila Neza Food and Drink Selamat pagi juga Bu Ani ya Dari Gria Camila Neza Food and Drink Terus ada juga Dapur Katelea Dari Bolista Dan juga Apa ini Dari Kok Bisa Kopi Biji Salak Dari Olahan Salak Rosada Siap mendengarkan juga Bu Puji Terima kasih Yang sudah bergabung Di Youtube channel Saya jeda dulu sebentar Pak Idham Nanti kita lanjut lagi ya Siap News Talk and Music Hit Suara Sidoarjo Your Multi Platform Radio PT INET Global Sejak tahun 2005 Bergerak di bidang ICT Information and Communication Internet Service Provider Atau ISP Web Hosting Dan Domain Fiber Optic System Dan Satelit Atau Vsat Memberikan layanan jasa koneksi internet Keseluruh dunia Dengan kecepatan tinggi Dan harga yang kompetitif Juga memberikan solusi Dan jasa konsultasi Pendistribusian koneksi internet Menyediakan solusi ICT Yang komprehensif Terpadu Dan disesuaikan Bagi pengguna Yang mencakup data infrastruktur Managed Service Cloud Computing IT Services Serta layanan digital Yang fokus Untuk memanfaatkan Peluang Yang mendukung Dan menambah nilai Pada bisnis Utama tiap customer Untuk layanan dan service Inet Hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat Nomor 8 Jakarta Telepon 021-299-66900 Kantor Surabaya Intilan Tower Lantai 11 Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya Telepon 031-535-3955 031-535-3955 Inet Global Indo The Best Service For Great Solution Sayur dan buah Dapat membuat tubuh sehat Dan melindungi kita Dari berbagai macam penyakit Sadar yang sedari dini Mengkonsumsi sayur dan buah Untuk menuju keluarga sehat Dan Indonesia sejahtera Sayur dan buah Setiap hari Sehat dan cerdas Pasti Sahabat Penularan virus corona ini Bisa dicegah Melalui perilaku hidup bersih Dan sehat Cuci tangan pakai sabun Dan air mengalir Tutup hidung dan mulut Ketika batuk atau bersin Kemudian Mengkonsumsi makanan yang bergisi Dan dimasak sempurna Juga rajin olahraga Istirahat yang cukup Terakhir Segera ke pelayanan kesehatan terdekat Jika muncul gejala terkena virus corona Dan juga bisa hubungi Call center kesehatan Di 119 Untuk sambungan cepat 24 jam siaga Dan bisa hubungi juga Di 0811 3088 113 Untuk sambungan layanan 24 jam Kegawat Daruratan Medis Cegah penularan virus corona Melalui perilaku hidup bersih Dan sehat Iklan layanan masyarakat ini Persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Didukung Radio Suara Sidoarjo Sis, Siska Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong Duh Iwan Maaf banget dia sebelumnya Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok Jadi nggak ada yang ngerokok di rumah ini Eh, kita kasih tau ya Iwan ya Kalau kamu ngerokok di ruangan Itu juga bahaya loh Pertama nih Zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding Karpet, perabotan Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara Nah, sistem ventilasi Tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara Walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan AC sentral dan buka tutup pintu juga Tetap susah nghilangin kontaminasi dari asap rokok gitu Asap sih? Iya, nggak percaya Hei, betul Siska Kita aku tanpa suka Amat ceci? Mulai lagi deh ngubal ya Namanya juga usaha Ingat, jangan merokok di tempat umum Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sido Arjo Your Multi Platform Radio Yo gemper, gemper rokok ilegal Merugikan pendapatan nasional Kemasannya polosan Nggak ada pita cukainya Tidak jelas perusahaannya Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Beacukai terdekat Atau hubungi nomor Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Beacukai Sido Arjo Beacukai makin baik Beacukai Sido Arjo Menuju WBK Wilayah bebas dari korupsi Kemper rokok ilegal Hei, anak bunda udah pulang sekolah Udah Kok wajahnya sedih gitu, nak Memang? Kalo lagi sakit demam, tubuh kita bisa berdarah-darah gitu Bunda jadi bingung Gini lho bun, Nadira udah tiga hari gak sekolah Kata ibu guru, Nadira terserang demam berdarah Dan sekarang dirawat di rumah sakit Sini sayang, bunda jelasin Demam berdarah itu adalah sebuah penyakit Yang disebabkan oleh virus Yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegepti Aku gak mau kena bunda Kenang sayang Bunda udah cegah kok Biar aman, lakukan 3M plus Menguras tempat-tempat air Menutupnya Dan mengubur tempat atau wadah air yang tidak dipakai Jangan lupa pakai lotion anti nyamuk juga Nanti kita aman dong Tapi kita harus tetap waspada Ya udah deh, nanti sore kita jenguk Nadira yuk Sekarang demam berdarah sekarang juga Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Alhamdulillah saya sudah mengisi proses sensus peninggung secara online Pakasya juga mengajak seluruh warga Jawa Timur Yang sudah memungkinkan untuk mengisi secara mandiri secara online Di unilaman Sensus.bps.co.id Nah pesan saya isi sesuai dengan realitas yang ada Mari kita semua Amalkan beti kita Demi sensus penduduk yang diamanatkan dunia Sensus penduduk untuk masa depan bangsa Sensus penduduk demi masa depan bangsa Sahabat suara Sidoarjo dalam rangka Meringat Israq Mi'raq Nabi Muhammad S.A.W. Alayhi wassalam 1441 Hijri Masjid Asalam Istana Mentari Menyelenggarakan pengajian umum bersama Ustadz Ali Mustafa Dari Tebu Irng Pengajian umum dilaksanakan Sabtu 21 Maret 2020 Malam nanti jam 7 malam Di Masjid Asalam Istana Mentari Info lebih lanjut bisa hubungi Yatna Di 0811-3642-799 Pengajian umum bersama Ustadz Ali Mustafa Dari Tebu Irng Persembahan Masjid Asalam Istana Mentari Didukung Radio Suara Sidoarjo Suara Sidoarjo Ya sahabat suara Sidoarjo Kita kemarin di program digital business series Kita masih bahas tutorial content marketing WordPress dengan localization bagian ketiga Pak Idam ini ada yang menyapa Ada Ida Bagus Cakra WP Rahajeng Semengkoc Idam Ini berarti dari Bali gitu ya Nonton ya Iya, iya, iya Wah, Alhamdulillah Sampai mana-mana ini yang nonton ya Luar biasa nih Magnetnya Pak Idam ini berarti ya Nah, Magnetnya Mbak Tika dan Radio Suara Sidoarjo pastinya Oke Nah, ini dia butuh kolaborasi memang Pak Idam ya Iya, betul-betul Sekarang jamannya kolaborasi ya Pak Tika ya Iya Jamannya Blue Ocean Nah, Blue Ocean Jadi jangan kontok-kontokkan Kita harus kolaps Nah, kolaps jangan perusahaan kolaps loh ya Beda kan Kolaborasi ya Kolaborasi Boleh sekarang kan ada lagi wabah ini Wabah COVID-19 kita harus kerjasama Antara pemerintah dengan masyarakat gitu ya Bahu-membahu untuk mengurangi dampak pandemik dari Coronavirus atau COVID-19 Gitu Ya, caranya kita harus self-lockdown dong Jangan mampir-mampir ke mal Tentang-tentang work from home Akhirnya mampir ke mal Jalan-jalan Gak boleh kemana-mana Malah jalan-jalan ke luar negeri Loh, gimana terus? Oke, Pak Idam Kembali ke pembahasan kita Iya Kita lanjut ya Pagi ini mungkin cuma Kita Saya tunjukkan aja ya Tunjukkan aja Kita tunjukkan Mbak Tika Bahwa ini udah berhasil loh Udah Readability-nya good SEO good Readability untuk manusia User experience SEO untuk buat robotnya Google SEO experience-nya si Google Udah good loh Seharusnya good dua-duanya Karena SEO-nya oke Tok aja Karena ada beberapa bagian yang Belum saya masukkan Namanya meta description Mbak Tika Mbak Tika Mbak Tika kalau cari di Cari di Google itu Misalnya Apa Jasa MC Di situ aja hubungi tadi Nomor HP Mbak Tika Pasti ada yang cuma Tiga baris Tiga baris itu ya Nah itu namanya meta description Kalau di WordPress Nah ditampilnya itu namanya snippet Nah itu penting Mbak Tika Bagaimana orang bisa Nge-click itu Kita di halaman satu Google Bisa aja kita di baris terakhir Tapi orang sering nge-click ke sana Mengapa demikian? Karena Kata-kata kita Enticing Menarik Kata-kata kita menarik gitu Menarik orang untuk nge-click Bukan clickbait ya Clickbaitnya Mancing orang Supaya nge-click Tapi isinya kadang-kadang Beda juga Jangan Itu bukan prinsip Jualan yang bagus Kita harus contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Prinsip dagang yang jujur Ini juga dicentuhkan oleh Bapak Herman Kutajaya Sekarang Jamannya Human spirit Human spirit Artinya Pendekatan kemanusianya Penting Jadi jangan hanya Tok Hanya jualan Tok Tapi kita harus jujur Itu penting Jujur Nah saya lanjut ya Mbak Tika Ini udah Oke saya lanjut Sekarang saya masukin Meta Ini udah Bagaimana Kita buat Dua-duanya good nih Tapi saya pikir Nggak bisa good Pastinya Biasanya saya Kalau buat artikel itu Seribu kata Mbak Tika Minimal 300 kata 300 kata ya Sedikit lah ya Nggak terlalu banyak ya Iya Oke sekarang Saya ngecat nih ya Jasa MC Di Sidoarjo Hubungi 0822 330 38 330 Lengkap sekali Nggak bisa dihubungi ya Nah Oke Saya ngarang ya Saya ngarang ya Jasa MC Di Sidoarjo Hubungi Saya tambah nih Hubungi Jasa Saya copy dulu Ini sebagai Header Header Bagian atas Headline Bukan headline namanya Heading Sorry Heading Jasa MC Di Sidoarjo Hubungi 0822 Sekian Dalam kurung Biasanya di dalam kurung Atika Amzar Nama ya Kenapa dong Nanti Kira-kira namanya siapa ya Nomor rapini orang Curiga juga loh Jangan-jangan Nggak lagi Pakai nama dong Nggak apa-apa dong Atika Amzar Hubungi Atika Amzar Terus Jangan pakai saya Kami aja ya Walaupun Mbak Tika sendiri ya Kami ya Karena mungkin ada Staff Mbak Tika dong Adi Mbak Tika Atau Siapa Keluarga ya Kami Kami melayani Ya mungkin ya Cocok ya Melayani ya Saya minta-minta Melayani Melayani Menerima jasa MC Menerima aja ya Menerima aja ya Kayaknya nggak bagus Menerima 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 jasa MC Tambahin aja Mbak Tika Jasa MC Koma Apa Mbak Tika Selain MC Moderator Moderator Apalagi Kalau boleh diseduk Apa ya Moderator Semuanya aja sebutin Mbak Tika Moderator Double Double Apa-apa Wah keahlian kita Nggak apa-apa Walaupun kita punya Skillnya Skala kecil atau menengah Nggak apa-apa Kita bisa dong Daripada bisa Sebutin aja Terus Apa lagi ya Double Anouncer Langsung nggak Kalau announcer kan Berarti harus terikat ya Terikat ya Ini yang bebas ya Freelance ya Freelance Ada MC MC saya kasih deh MC ini Dalam kurung ya MC Slash Master of Ceremony Nggak apa-apa Master of Ceremony Ceremony Dipanjangin ya Koma Panjangin Biar panjang Nggak terakhir Ngetap saya juga enak Terus moderator Dabar Apalagi ya Selain Acara Revisi Pernikahan Pelatihan apa Pelatihan Jurnalistik Pelatihan Jurnalistik Kenapa Materi untuk Pelatihan Jurnalistik Bisa collaboration kan Dengan Lembaga lain Atau komunitas Batika ya Jurnalistik Kalau yang di wedding Itu namanya apa Maaf Bagaimana Wedding organizer MC juga Wedding organizer Beda ya Wedding organizer Ya Tapi kadang sekarang itu Jamannya MC juga diminta Untuk jadi wedding organizer Oh Oke Kalau yang di seminar Namanya apa Mbak Tika Kalau di seminar sih Biasanya Iya sih Kira-kira MC plus moderator Moderator MC seminar MC itu kan macam-macam MC seminar Tambahin aja MC seminar Saya panjangin ya MC seminar MC Apa ya MC Tadi udah wedding ya MC pernikahan Oke lah Saya tambahin aja Ini kan saya kan Ngecek kan Dan lain-lain Oke Saya save dulu Nah ini masalah Sekarang nih Readability nya Need improvement Masalahnya apa nih Karena ada Sarat lagi Dari Saya baca ya Oh kata-kata berulang Jadi gak boleh ada kata-kata berulang ya Kata-kata berulang Kira-kira apa nih Oke Saya Ini heading aja Masalahnya Ini Jasa MC deh MC Terus Oke Pasti jadi oke nih Oke SEO nya Need improvement Saya main cepat aja nih Setiap hari SEO Analisis nya Outbounding nya Belum ada Keypress introduction Meta description Keypress Introduction MC Oke lah Ini nanti bisa Saya perbaiki Waktu juga Mungkin nanti bisa Minggu depan Oke Ya Oke Pak Idam Oke nanti kita coba hubungi lagi ya Bapak Muhammad Ida Masari Seperti ini tapi masih lanjut deh Masih bisa Masih terus sambung ya Dengan Pak Idam Terus Oke Sahabat Suara Sidoarjo Saya pagi ini Coba untuk mengulang dulu ya Untuk pertanyaan quiz Jadi nanti ada quiz Yang akan dipersembahkan Hadiahnya ini adalah Produk dari Konus Peduli UMKM Jadi jangan lupa Untuk follow Di akun Instagramnya Bapak Muhammad Idam Asari Di At Idam Asari I-D-H-A-M Asari Dan juga Follow juga di Instagramnya Suara Sidoarjo Di Suara Sidoarjo.fm Jadi jangan lupa nanti Untuk tag juga Tiga teman lainnya Pada saat Di menjawab Pertanyaan di kolom komentar Di Instagram Saya sudah bersama Pak Idam lagi ya Pak Idam Ya Pak Idam Ya Mbak Tika Oke Nanti saya perbaiki ya Nanti saya tunjukkan ya Minggu depan kita masih lanjut Boleh Kira yang Ada dua kompon Ada SEO Untuk analisis Dan dari diri-beri analisis Seperti apa Pastinya Bagi pengguna Yang tidak usah mikir Ya terlalu sulit lah Cukup satu title tadi Kita riset dulu Jasa MC Di Sidoarjo Hubungi Nomor Ramping Batika 0822 330 38330 Terus Sebaris Di body text Satu gambar Selesai Tapi tidak sampai di sana ya Ini Kalau Kalau masih bingung Tidak apa-apa saya pikir Tapi dengan berjalanan waktu Pastinya kita harus Bisa 300 kata Akhirnya nanti Kalau udah Mahir Paham dulu Terus mahir Pastinya sampai 1000 kata Maksudnya ya 1000 kata Pastinya udah siap dong Kira-kira 1000 kata gampang Maksudnya Berapa A, B, C, D 1000 pasti Saya yakin 1000 Pricing berapa Saya yakin sampai 1000 Pasti paham lah Bagi yang punya produk Atau jasa Paham dengan produk Yang masing-masing Pasti bisa ngecap ya Oke Oh ya ini ada produk Dari Bu Diana Ini Minyak kacang Minyak kacang Minyak kacang itu Kayak apa tuh Pak Di buat gimana Ini minyak goreng Cuma dari kacang Oh Oke Minyak goreng tapi Dari kacang Ya ada kripik Brownies Me Time Di KP Terus ada Demang Cafe Ini kopi original ya Arabica Terus ada kopi Tubruknya juga ada Yang versi murahnya Yang ada lulanya Oke Terus ada Jayaning Terus ada Wedang Jahe ya Oke Oke Pak Idam Nah ini tadi Saya sudah infokan Untuk sahabat Sidoarja Yang ingin ikut kuis Karena nanti akan Yang menang nanti Yang jawabannya benar Nanti boleh dipilih Oh iya Pasti dong ada hadiahnya Ada hadiah dari produk Dari Konus Peduli UMKM Dan Tapi mohon maaf Diambilnya di Ofisnya Radio Sidoarja Iya Untuk Untuk yang rumahnya Di Sidoarjo Iya Dan sekitarnya Dan sekitarnya Untuk produknya Ambil di Sidoarjo Oke Pak Idam Sekali lagi Mungkin kita bisa ulang Untuk pertanyaan kuis tadi Seperti apa Biar Pak Ada yang bingung nih Oke Pertanyaannya Adalah Saya baru lihat Tadi malam Sebenarnya banyak sekali ya Yang Yang apa Yang menyatakan beberapa Jadi ada 15 15 Best and most Popular CMS Content Management System Platforms in 2020 2020 Ini Banyak sekali Banyak sekali Dan saya lihat Ini bagus banget Karena WP Beginner ini Saya sering baca juga Bagus Untuk para beginner Bagus banget Tapi bahasa Inggris ya Translate aja Pakai Google Translate Gampang gak Pertama Ada Wordpress.org Kedua Ada Jumlah Ini terkenal banget Udah jadul nih Sekarang masih populer Ketiga Drupal Terkenal juga Banyak dipakai oleh hosting Keempat WooCommerce Masih terkenal juga Banyak dipakai hosting juga Ada Peekomert juga Terus Enam Shopify Terkenal juga ya Shopify Sikup terkenal 7wordpress.com Agak beda .org Dengan .com Agak beda Terus Sama-sama Wordpress sih Peruntukannya beda 8 Ghost Ini Ghost nih Artinya Iblis Cuman Ghost Sembilan Magento Terkenal juga Udah jadul 10 Text Pattern 11 Weeks Sekarang Sikup terkenal Weeks Terus 12 Blogger Apalagi blogger Gratis 13 Dietrichs 24 14 Typo 3 15 Presta Shop Terkenal juga Biasanya buat E-commerce WooCommerce juga E-commerce nya pernah pakai WooCommerce Kalau Presta Shop Belum pernah Bukunya pernah beli Cuman Gak saya baca Belinya tahun berapa ya 2000 Sebenarnya Cuman gak saya baca-baca Oke Sebutkan dua aja Dari 15 ini Silahkan jawab Di nanti ya Pertanyaannya setelah Jam 8 nanti Jawab di Instagram saya Follow dulu IG saya At Idham Azari Dan follow juga IG nya Radio Suara Sidoarjo At Suara Sidoarjo Sidoarjo Setelah menjawab Jangan lupa Jangan lupa mention Ini materi Materi minggu depan Penting banget Banyak sekali UMKM Dan bahkan Perusahaan besar Yang sekarang butuh Business Continuity Management Ini buat materi minggu depan Kita potong sebentar ya Boleh Tutorial ini Kita sampein Jadi di BCP ini Business Continuity Plan Pasti plan ya Life cycle nya ada 4 Satu Identify Risk Assessment Kita risk assessment dulu Risk nya apa aja ya Terus kedua Analyse Business Impact Analysis nya apa Impact nya apa Terhadap bisnis Ketiga Create Nah setelah itu kita create Strategi and plan development Create apa nih Dokumennya Keempat penting nih Test Trend and maintain Kita harus tes dong Ketika terjadi Di kantor saya Sering testing tuh Kalau kebakaran Kita tes dong Kalau kebakaran gimana Jadi saya dulu di lantai 55 Terus pakai tangga loh Padahal gak ada kebakaran Itu tes Kira-kira Nyampe ke bawah Sampai berapa menit Dan kira-kira Semua karyawan Turun pendak gitu Itu kalau terjadi Kebakaran gitu ya Nah perlu dites juga Jadi 1, 2, 3, 4 Ini life cycle nya ya Jadi muter gitu Ini buat materi Ini penting banget ya Tapi skalanya Pasti beda-beda Antara Micro sampai perusahaan Jadi jangan kita pakai Yang perusahaan gede Nah gak mungkin Terlalu mahal gitu ya Terlalu mahal Kalau micro beda lagi nanti Iya oke Udah jam 8 ya Siap Ini sudah jam 8 Pak Idam Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Pekan depan Tentu dengan materi Yang berbeda Yang insya Allah Lebih bermanfaat juga Untuk Amin Amin Ya Rabbah Amin Sahabat Surah Sidoarjo Oke Pak Idam terima kasih Selamat berhenti Terima kasih Mbak Tika Sehat selalu Pak Idam Sehat juga Mbak Tika Dan Sahabat Surah Sidoarjo Assalamualaikum Amin 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 Amin